Halo semua, pada video kali ini kita akan bahas tentang hukum-hukum dasar kimia. Sebelum lanjut, kalian bisa subscribe dan like dulu video ini untuk mendukung channel ini supaya membuat video-video untuk materi-materi yang lain. Baik, masuk ke pembahasan di mana hukum-hukum dasar kimia pada zaman dahulu itu belum digunakan oleh beberapa ilmuwan. Pada zaman dahulu, para ilmuwan-ilmuwan kimia atau masyarakat zaman dahulu itu menggunakan ilmu pengetahuan termasuk ilmu kimia itu bukan diperoleh berdasarkan eksperimen. Tapi berdasarkan pengalaman, bukan eksperimen. Padahal untuk ilmuwan-ilmuwan ketika menemukan sebuah pengetahuan atau sebuah teori atau sebuah temuan yang baru, ilmuwan itu melakukan eksperimen. Nah, zaman dulu itu belum. Kemudian, ada seorang bernama Lafoisier atau bacanya Lafoisier dan Proust yang menggunakan eksperimen untuk menemukan pengetahuan, untuk menemukan hukum. Nah, apa saja hukum-hukum tersebut? Untuk kimia, di sini ada beberapa hukum dasar kimia. Yang pertama adalah hukum kekekalan masa yang ditemukan oleh Lafoisier. Yang kedua adalah hukum perbandingan tetap yang ditemukan oleh hukum Proust. Kemudian hukum perbandingan berganda yang ditemukan oleh Huk Delton. Hukum perbandingan volume yang ditetapkan atau dikemukakan oleh Gai Lusak dan juga hukum Avogadro. Langsung saja kita bahas satu per satu. Yang pertama adalah hukum kekekalan masa, di mana Lafoisier mengemukakan bahwa masa sebelum dan masa sesudah reaksi itu adalah tetap atau sama. Jadi sebelum dan sesudah reaksi itu sama. Kita ambil contoh di sini hidrogen, ketika direaksikan dengan oksigen, dia akan membentuk hidrogen oksida. Nah, hidrogen yang direaksikan itu 4 gram. Oksigen yang direaksikan itu 32 gram. Maka hasil akhirnya itu juga sama dengan 36 gram. Atau ini sebelum reaksi. Ini kan sebelum reaksi tuh. Sebelum. Nah, sebelum reaksi dia berapa sih? Totalnya berapa sih? Ini 4 sama 32. Itu 36. Nah, ketika ini sudah reaksi, itu juga harus sama. Ya, sebelum dan sesudah reaksi itu harus sama. Nah, kalau sebelumnya itu 36, maka sesudahnya juga harus 36. Karena dia bilang masa sebelum dan sesudah reaksi itu sama. Jadi yang kiri dan yang kanan, masanya harus sama. Gampang ya. Oke. Lanjut ke hukum perbandingan tetap yang dikemukakan oleh Prost. Nah, di sini Prost bilang bahwa perbandingan masa unsur-unsur dalam senyawa adalah selalu tetap. Walaupun berasal dari daerah yang berbeda dan dibentuk dengan cara yang berbeda. Nah, ingat ya unsur-unsur ini membentuk senyawa. Ya, misalnya nih, ada unsur O, ada unsur H. Nah, ini kan unsur tuh. H juga unsur. Nah, ketika dia ini bergabung, bisa membentuk senyawa. Apa? H2O. Jadi, senyawa itu adalah kumpulan dari beberapa unsur ini ya. Oke. Nah, ini masuk ke contoh biar paham. Dalam CO2 ya. CO2 memiliki perbandingan masa karbon dan oksigen itu 3 banding 8. Berapakah karbon dioksida yang dihasilkan jika direaksikan 6 gram karbon dan 20 gram oksigen? Oke, perbandingannya adalah kita lihat dulu 3 banding 8. Nah, caranya adalah kita buat semacam tabel. Semacam tabel seperti ini. Di mana di situ kita tuliskan masa karbon, kemudian masa oksigen, masa CO2 yang terbentuk, kemudian masa sisanya. Nah, kita lihat, kita hitung dulu mula-mulanya. Kita masukkan nih. Tadi yang kita reaksikan berapa sih? Oh, ternyata 6 gram C dan 20 gram oksigen. Berarti mula-mulanya masa karbon di sini 6. Ya kan? Kemudian masa oksigennya berapa ini? 20. Oke, kita tuliskan seperti ini. Nah, ketika keadaan mula-mula, keadaan awal, berarti kan di sini belum terbentuk. Nah, kita beri strip saja. Lalu kita lihat nilai kelipatan perbandingan. Nah, caranya mencari nilai kelipatan perbandingan itu dengan membagi masa mula-mula dibagi dengan perbandingannya. Nah, berarti di sini 6 dibagi dengan 3. 3 kan si punya C. Ini kan C, kemudian ini O. Nah, 6, mula-mulanya 6 dibagi dengan perbandingannya C. Berapa sih? 3. Nah, berapa hasilnya? 2. Oke, lalu masa oksigen. Masa oksigen di sini 20 dibagi dengan perbandingannya tadi. Punyanya O. Berapa ini? 8. Oke, dibagi hasilnya adalah 2,5. Oke. Nah, untuk yang ini tidak usah. Oke. Nah, lalu kita tentukan yang mana nilai kelipatan perbandingannya. Nah, caranya adalah pilih yang kecil. Ya, pilih yang kecil. Nah, kita lihat di sini. Antara punya C, punya karbon, dengan punya oksigen, itu lebih kecil mana? Ini dengan 2. Nah, ini 2,5 lebih kecil mana? Lebih kecil 2. Maka, kita gunakan yang ini. Kita beri tanda terlebih dahulu. Kita gunakan yang ini. Oke. Nah, kemudian ketika kita sudah menentukan, sudah pilih yang kecil. Kemudian kita cari Z yang bereaksi itu berapa. Nah, untuk karbon, berarti di sini caranya adalah dengan mengalihkan nilai kelipatan perbandingan ini dengan perbandingannya. Di sini 3. Nah, berarti di sini 2 dikali 3. Berapa? Ternyata adalah 6. Nah, yang bereaksi itu 6 gram. Kemudian kita lihat untuk masa oksigen. Nah, ini juga kita gunakan 2, karena kan tadi kita sudah pilih yang kecil ini. Kali 2 kali, perbandingannya berapa untuk O? Ternyata 8. Nah, berarti 2 kali 8 itu 6 belas. Oke. Nah, selanjutnya kita bisa tentukan nih, kalau misalkan awalnya 6, mula-mulanya 6, kemudian bereaksinya itu 6, berarti ada sisa enggak kira-kira? Enggak ada. Nah, kemudian kita juga lihat ketika yang mula-mulanya, mula-mula, awalnya itu 20, yang bereaksi kan 16. Maka sisanya ada enggak ada. Berapa? Ya, 20 dikurangi 16, itu sisanya. Berarti berapa? 4. Gitu ya. Nah, kemudian kita tentukan masa karbon dioksida yang terbentuk. Oke, caranya adalah kita lihat dulu di sini. Untuk yang bereaksi C, ya, untuk yang bereaksi C, ini kan 6. Kemudian masa oksigen yang bereaksi kan 16. Tinggal guampang-guampang caranya. Tinggal kita tambahkan 6, ditambah 16. Nah, berapa hasilnya? 22 gram. Begitu ya. Kemudian kita juga hitung juga. Untuk masa sisa bereaksi. Nah, masa sisa bereaksi di sini bisa kita hitung dengan, tadi bisa kita gunakan hukum kekekalan masa. Kalau awalnya, ini kan awal. Kemudian kan ini akhir atau ini sebelum dan ini sudah ingat ya. Sebelum sama dengan sesudah reaksi. Kalau saya tuliskan di sini, di atas ya. Berarti kan C plus O2 itu membentuk CO2. Nah, dan ada sisa enggak gitu kan. Di sini persisa gitu ya. Karena kan di sini ada sisanya. C, di sini kan dia kan, tadi 6 ya. 6. Kemudian yang bereaksi itu berapa? 16. Oke. Kemudian di sini, oh maaf, awalnya di sini itu 20. Nah, jadi kan awalnya ini 6, kan sebelum ya. 6, kemudian O2-nya ini 20. Nah, kemudian yang terbentuk itu CO2-nya adalah 22. Nah, kita bisa tambahkan nih, ini awalnya berapa? 26. Nah, yang sesudah ini jumlahnya juga harus 26. Nah, berarti sisanya berapa nih? Sisanya adalah 4. 22 ditambah 4 itu 26. Berarti di sini sisa masa bereaksi itu adalah 4 gram. Oke ya, jadi jawabannya di sini, berapakah karbon dioksida yang dihasilkan jika direaksikan 6 gram? Yang ditanyakan adalah berapa karbon dioksida? Berarti jawabannya yang ini. Oke ya. Silahkan jika ada pertanyaan, boleh dituliskan di kolom komentar. Next. Kemudian kita menghitung atau kita perlu tahu tentang AR dan MR. AR itu adalah masa atom relatif, ini A sama R, atom relatif. Sedangkan MR itu masa molekul relatif. Nah, AR dan MR ini bisa kita, untuk MR bisa kita cari. Untuk mencari MR, ya, MR itu adalah penjumplahan dari AR-AR. Ya, MR itu adalah penjumplahan dari AR-AR. Nah, AR ini sudah ditentukan. Nah, bisa kita lihat di mana di SBU atau susunan berkala. Di mana lihatnya, yang sebelah mana. Ini saya beritahu. Nah, misalkan nih, untuk sistem perioduk unsur-unsur kimia atau susunan berkala, ini jangan sampai hilang ya, punya kalian. Kalau misalkan hilang, kalian harus beli lagi. Ya, ini harganya murah dan ini sangat penting untuk mencari nilai dari AR-AR tersebut. Nah, kita bisa lihat di sini untuk contohnya. Nah, jadi kita bisa lihat ini kan satu kotak ini. Atau ini saya, ini ya, satu kotak ini. Nah, untuk kotak itu, kita lihat unsur tersebut punya nilai AR itu di pojok kanan atas ini. Nah, jadi untuk AR-nya H itu adalah 1,00797 biasanya. Untuk mempermudah perhitungan, kita bulatkan. AR-H itu 1. Kemudian kita lihat, misalkan nih, C. C. AR-nya berapa, C? 12. Kemudian saya pengen yang banyak nih, misalnya ini, TB atau terbium. Nah, ini dia AR-nya 158,9. Ini untuk memudahkan perhitungan, itu biasanya disingkat atau dibulatkan 159. Masuk ke contoh. Nah, misalkan ini diketahui. Ini adalah sudah diketahui ya. Bahwa AR-H itu 1, O itu 16, CL 35,5, C 12. Kita cek dulu dia. Coba kita cek punya nya O ini 16 enggak. Kita lihat O. O ini adalah 15,9. Dan dibulatkan jadi 16, gitu ya. Oke. Kalian enggak perlu khawatir. Biasanya disoal untuk latihan atau untuk tes nanti diketahui untuk AR-nya. Tapi kalau enggak diketahui untuk latihan biasa, kalian harus melihat susunan berkala. Nah, cara menghitungnya tadi ya harus kita jumlahkan AR-AR-nya. Nah, ini ada H2O yang disuruh mencari. H2O. Caranya adalah, nah ini H-nya kan ada 2 nih. Nah, berarti kita kalikan 2 dikali dengan AR-nya H. Kemudian kan tadi ditambahkan. Ditambah dengan O-nya kan ada 1. Berarti 1 dikali AR-nya O. Nah, oke. AR-nya H ini berapa? 2 kali AR-nya H itu adalah 1. Berarti 2 kali 1. Ditambah 1 kali AR-nya O. O berapa? 16. Berarti 2 kali 1 itu 2. Ditambah 16. Berarti 18. 18. Oke, jadi MR-nya H2O itu 18. Kemudian kita hitung HCl. HCl ini, H kan ada 1 ya. Berarti 1 kali AR-nya H, 1. Kemudian ditambah langsung ya. Cl ada berapa? 1. Cl berapa AR-nya? 35,5. Berarti tinggal ditambahkan 36,5. Gitu ya, gampang. CO2 sekarang. CO2. Nah, CO2. CO2 ada berapa? 1. Nah, kemudian AR-nya C berapa? 12. Oke. Nah, ditambah O. O ada berapa? 2. Kemudian AR-nya O. AR-nya O itu 16. Oke. Jadi, ini 12 dikali kan tadi kan? Ditambah dengan 32. Hasilnya adalah 44. Gitu ya. Next. Nah, untuk apa sih tadi menghitung AR dan MR? Itu adalah untuk mencari masa unsur dalam senyawa dan persen unsur dalam senyawa. Nah, untuk mencari masa unsur dalam senyawa itu sigma AR unsur per MR kali masa Z. Nah, misalkan nih tadi H2O. H2O ini diketahui masanya adalah 50 gram. Misalnya ya, H2O itu masa Z-nya adalah 5 atau 180 gram. Ini misal aja. Nah, bagaimana cari sigma A masa unsur dalam senyawa? Kita misalkan disuruh cari H. Nah, berarti caranya adalah ini ya. Untuk yang ini dulu ya. Nah, berarti disini sigma AR, sigma itu jumlah ya. Jadi, 2 kalikan AR-nya H. Dibagi MR, MR-nya H2O, dikali dengan masa. Nah, untuk AR-nya H, tadi kan sudah diketahui 1 ya. Berarti tinggal 2 kali 1, kemudian MR-nya H2O. Tadi berapa MR-nya H2O ini? 18 ya. Nah, ini gunanya 18. Nah, dikali dengan masanya 180. Oke, tinggal di jumlahkan. Kemudian, ini juga persen masa unsur dalam senyawa. Ini sama, sigma unsur per MR. Berarti ini, sigma unsur per MR dikali 100%. Jadi, tinggal 2 kali 1, kan sama, per 18 dikali 100%. Gitu. Oke ya, tinggal dihitung nanti satuannya adalah persen. Oke, next. Hukum perbandingan berganda ya. Punyanya hukum Dalton. Nah, dia bilang bahwa bila 2 unsur dapat membentuk 2 atau lebih senyawa, untuk masa salah satu unsur yang sama banyaknya, maka perbandingan masa unsur kedua akan berbanding sebagai bilangan bulat dan setirana. Kita lihat contoh. Nah, nitrogen dan oksigen dapat membentuk senyawa-senyawa berikut. Nah, jadikan n sama o itu bisa membentuk banyak senyawa. Ada senyawa n2o, n o, n2o3, n2o4. Nah, ketika masanya si n ini kita buat sama perbandingannya, maka masanya o dalam unsur senyawa-senyawa tersebut nanti akan berupa bilangan yang bulat dan sederhana. Nah, ini 8, 12, 16. Nah, jadi ini kan tadi ya 4. Ini o, punyaannya o. Ya, 8, 12, 16. Nah, ini ketika kita bagi dengan 4 semuanya kan jadi 1, 2, 3, dan 4. Jadi, ini bilangan yang bulat dan sederhana. Next, kemudian hukum perbandingan volume atau hukum gaya rusak. Di sini dia bilang bahwa pada temperatur dan tekanan yang sama, perbandingan volume gas-gas yang bereaksi dan volume gas-gas hasil reaksi merupakan perbandingan bilangan bulat dan sederhana. Kita lihat di sini, contohnya ketika N2 plus 3O2 direaksikan itu menjadi N2O3. Nah, kalian harus ingat angka di depan ini apa sih? Ini adalah koefisien. Nanti kita akan berkecimpung ya dengan yang namanya koefisien. Nah, jika N2 ini itu saya reaksikan 15 liter, misalnya di sini 15 liter, disuruh mencari ini dan disuruh mencari ini. Berapa liter? Nah, ini bisa kita hitung dengan membagi koefisien. Misalkan ini O2, kita cari O2 dulu. Nah, caranya adalah koefisien O2. Yang kita cari itu koefisiennya kita taruh atas. Berapa? Ini 3. Nah, ini 3. Per koefisien N2. Koefisien yang diketahui liternya. Nah, ini 2 dikali dengan liter yang diketahui, 15. Berarti 22,5. Jadi kesimpulannya adalah ketika mencari ini liter, liter yang kita cari, itu koefisien yang akan kita cari, diperkoefisien yang diketahui, dikali dengan volume dalam liter yang diketahui tersedut. Gitu ya, gampang. Dan terakhir, ini adalah hukum Avogadro. Berarti, pada suhu dan tekanan yang sama, gas-gas yang volumenya sama, mengandung jumlah molekul yang sama pula. Nah, kita lihat contoh di sini. Ini juga berkaitan dengan koefisien ya. Misalkan nih, sebanyak 100 molekul C2H6 direaksikan dengan O2, membentuk CO2 dan H2O. Tentukan molekul, jumlah molekul O2, CO2 dan H2O. Nah, kita yang pertama reaksikan dulu nih. Apa sih yang direaksikan ini sama ini? C2H6, ya, direaksikan dengan O2. Membentuk apa tadi di soal sudah ada? Membentuk CO2 dan H2O. Nah, kemudian setelah kita tuliskan seperti ini, kita tentukan dulu koefisiennya. Yang penting sebelah kiri dan sebelah kanan itu jumlah atomnya harus sama. Nah, di sini dia C-nya berapa sih? Ini 2, ya, ini C-nya 2, berarti di sebelah kanan C-nya juga ada 2. Caranya kita tambahkan angka 2. Ini materi di semester 1, sudah pernah ya. Nah, kemudian kita lihat H-nya, H-nya ini ada 6. Oh, ternyata di kanan ini ada 2, berarti biar jadi 6 gimana? Kita tambahkan koefisien 3. Kan kalau 3 kali 2 kan 6. Nah, sudah sama, H-nya 6. Kita lihat O. O di sini berapa sih? Ini O-nya ada 2 nih. Kemudian dikali 2, berarti kan 4. Ini ada 4. Kemudian di sini O-nya ada 3. Nah, berarti ditambahkan 4 sama 3, itu 7. Nah, biar sama-sama 7, berarti di sini tinggal kita per 7 per 2. Ya kan? Berarti kan 7. Nah, biar gampang, biar enggak usah ada perperan seperti ini. Kita kalikan semuanya dengan 2. Nah, jadi di sini kita kalikan 2 ya. 2 C2H6 plus 2. Berarti kan 7 O2. 7 per 2 kali 2 berapa nih matematika? 7 kan? Ini 4 ya. Kan kali 2 CO2 plus 3 kali 2, 6 H2O. Nah, setelah seperti ini, sama kayak tadi 100. Nah, 100-nya ini si punya C2H6. 100 molekul. Nah, disuruh mencari ini, ini, dan ini. Nah, caranya adalah, kayak tadi, 7, ya. 7, koefisiennya C yang kita cari, ini punya O2 dulu. Ya, 7 per, ini 2 ya, 2. Berarti kan, apa, koefisiennya C yang diketahui. Yang diketahui itu adalah 100 molekul punya C2H6. Berarti, ini yang bawah 2, dikali dengan berapa? Yang diketahui molekulnya 100. Gitu ya. Oke. 7 per 2, itu 3,5 ya. 3,5 kali 100. Ya. Oke. 350 molekul. Gitu ya. Nah, sama dengan punyanya si CO2 yang akan kita cari. Berarti ini, ya, ini CO2, itu sama dengan berapa sih koefisiennya? 4. 4 dibagi dengan 2 kali 100. Ya, bang. Terus, ini kita hitung 200. 200 molekul. H2O terakhir, ya, H2O, itu berarti dia 6, ya, kan ini 6. Per 2 yang diketahui, kalikan 100. Berapa? 300. Oke. Sudah selesai untuk hukum dasar kimia. Nah, jika video ini bermanfaat, boleh kalian like terlebih dahulu. Kemudian subscribe dan share, ataupun simpan di YouTube kalian, agar ketika nanti ulangan, atau ketika nanti tes, nanti kalian bisa melihat video ini kembali, bisa mereview kembali ya. Ya, terima kasih. Semoga bermanfaat.